Quantum Computing, apaan sih itu? Yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu Bukan cuma Windows, di sidikysales.com Kamu juga bisa beli software dan game original Link lengkap ada di deskripsi Katanya, Quantum Computer itu adalah teknologi komputer terbaru Yang bisa jauh lebih kencang dibandingin komputer yang kita kenal sekarang Baik PC maupun superkomputer Kata Quantum sendiri punya arti unit terkecil dari sebuah fenomena Contohnya, sebuah Quantum dari cahaya adalah foton Dan sebuah Quantum dari listrik adalah elektron Apakah Quantum Computer nggak bisa dilihat? Nggak juga sih Yang namanya Quantum Computer emang kecil Tapi sebenarnya komputer silikon yang kita pakai sekarang itu juga udah kecil Maksudnya adalah ukuran transistornya Kalau kita lihat teknologi prosesor yang terbaru sekarang Itu udah menggunakan fabrikasi 5nano, 4nano, 3nano gitu kan Dimana 1nm aja itu udah nggak bisa dilihat pakai mata telanjang Ya sama juga seperti Quantum Computer Dia akan lebih kecil lagi Tapi bukan berarti satu barang kecil yang nggak bisa dilihat Dia nantinya akan dijadikan satu Dirakit, kemudian dikasih casing Dan akhirnya ya kita ngelihatnya dia seperti CPU biasa Walaupun di dalamnya adalah teknologi yang jauh berbeda dibandingkan teknologi prosesor yang ada sekarang Jadi kalau kita bayangin bahwa fabrikasi nanometer-nanometer itu adalah sesuatu yang kecil banget Ternyata yang namanya Quantum Computer itu jauh lebih kecil lagi Dimana kita tahu bahwa semakin kecil fabrikasinya akan semakin powerful PC-nya Karena jarak antar transistornya semakin dekat gitu kan Nah, Quantum juga sama Dia akan jadi lebih dekat lagi satu sama lain Yang berarti secara teori harusnya dia memang bakal jauh lebih kencang Dibandingin CPU yang pakai teknologi nanometer Nah, di video kali ini kita nggak akan membahas terlalu teknis Karena memang susah banget yang namanya ilmu Quantum itu adalah cabang ilmu fisika yang bener-bener spesial gitu ya Di sini kita akan coba bahas aja secara general tentang apa sih Quantum Computer dan bagaimana cara kerjanya Dan apakah benar dia akan bisa menggantikan PC yang kita kenal sekarang ini Dan bisa menghasilkan computing power yang luar biasa besarnya Yang disebut dengan komputer konvensional Itu berarti komputer yang kita pakai sampai saat ini Itu menggunakan teknologi silikon, transistor, semiconductor Dan ini adalah teknologi yang sudah digunakan dari sejak awal komputer dikembangkan di sekitaran tahun 50-an Dan semua komputer yang berkembang dari sejak saat itu sampai sekarang Mengikuti sebuah hukum yang sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai hukum mutlak Tapi hanya sebuah statement dari seseorang yang bernama Gordon Moore Dan hukumnya ini kita kenal dengan nama Moore's Law Dimana Pak Moore ini mengatakan bahwa setiap sekitar 18 bulan Jumlah transistor dalam sebuah microprocessor itu akan bertambah sekitar 2 kali lipat di luasan area yang sama Yang berarti processing powernya akan menjadi jauh lebih kencang dengan harga yang juga menjadi lebih murah Dan sejauh ini Moore's Law berjalan baik-baik saja sih Walaupun ada sedikit pelambatan ya akhir-akhir ini Karena memang hukum fisika nggak bisa dilawan gitu kan Tapi at least pabrikan prosesor udah bisa membuat fabrikasi yang lebih kecil lagi 5 nanometer dan akan berjalan lebih kecil selanjutnya Jadi yang dilakukan sampai saat ini adalah Memperpadat jumlah transistor di luasan area yang sama Dengan harapan jarak antar transistor lebih dekat Sehingga pemrosesan data bisa terjadi dengan lebih cepat 5 nanometer sama dengan 5000 pikometer Ukuran atom bervariasi dengan range antara 30 sampai 300 pikometer Seandainya kita ambil contoh atom dengan ukuran 250 pikometer Berarti jarak antar transistor saat ini hanya sekitar 20 atom Dan nantinya kalau jarak antar transistor sudah mencapai 5 atom Atau berarti sekitar 1 nanometer Maka ada yang bilang bahwa era silikon komputer akan berakhir Ada 2 alasan yang pertama adalah panas dan yang kedua adalah leakage Dengan jarak antar transistor sedekat itu maka panas yang dihasilkan akan sangat tinggi Sehingga bisa menyebabkan chipnya meleleh Sedangkan alasan kedua leakage dengan jarak yang terlalu dekat kita sulit untuk menentukan letak elektron Apakah dia masih ada di dalam wire di luar wire atau malah udah keluar dari chipnya Akhirnya pada fase tersebut teori kuantum akan mengambil alih Dimana teori kuantum ini adalah sebuah cabang ilmu fisika yang sudah melibatkan dunia atom dan subatom Dan hal ini bukan lagi khayalan karena masalah ini udah bener-bener ada di depan mata gitu ya Dan sekarang pun kuantum komputer udah lumayan banyak dibuat Para alih fisika sebenernya udah banyak yang memprediksi hal ini beberapa puluh tahun yang lalu Bahwa dengan fabrikasi semiconductor yang semakin dekat jaraknya itu akan mencapai batasnya suatu hari nanti Ya sekarang udah mencapai 5 atau 4 apakah bentar lagi akan selesai kita masih belum tau Tapi apakah sebegitu bedanya? Apa sih yang membuat dia gak bisa yaudahlah bikin kecil lagi Terus nanti dibikin cooling solution yang lebih bagus gitu kan Ya gak segampang itu sih Karena begitu kita masuk ke dunia atom dan subatom Maka kita sudah memasuki dunia yang jauh berbeda Udah nonton film Ant-Man Masih inget gak waktu si Ant-Man ini dia berubah jadi kecil Dan terus mengecil memasuki dunia subatomik Di film itu diceritakan bahwa dunia disana bekerja dengan cara yang sangat berbeda Bahkan pergerakan waktu pun sangat jauh berbeda dibandingkan dengan dunia yang kita tinggali Sampai ceritanya si Ant-Man versi pertama itu ya Yang menemukan kostumnya saya lupa namanya siapa Itu dia masuk ke dalam dunia kuantum itu subatom itu tadi Terus dia tinggal disana selama beberapa waktu Tapi ternyata begitu keluar udah berlalu beberapa puluh tahun di dunia yang kita tinggali ini Jadi ya kurang lebih seperti itulah bedanya Jadi bisa dibilang bahwa dunia kuantum itu adalah dunia gaib Dimana ilmu fisika itu bekerja dengan cara yang berbeda Silicon computer bekerja dengan sistem DIT Binary Digit Dia punya 2 state on atau off 1 atau 0 Ya atau tidak Buat yang belum tau tentang apa itu binary digit Kamu bisa tonton dulu di video yang satu ini Jadi dalam dunia silicon computer kalau kita lagi pakai PC gitu ya Kita akan diberi jawaban hanya 2 pilihannya Ya atau tidak 1 atau 0 On atau off Dimana semakin banyak bit yang dimiliki oleh sebuah prosesor Berarti waktu yang dia butuhkan untuk memunculkan jawaban akan menjadi semakin cepat Sedangkan kuantum computer bukan lagi menggunakan bit Melainkan menggunakan qubit Quantum bit Hampir sama seperti bit Qbit juga sama dia akan menunjukkan 1 atau 0 Atas atau bawah On atau off Cuma bedanya dia punya superposition Artinya jarum yang akan menunjukkan atas atau bawah ini Dia ada di sebuah ruangan 3 dimensi Dimana selain atas dan bawah Dia juga bisa ada dalam posisi yang bebas Di dalam ruang 3 dimensi Kita ibaratkan jarumnya ada di dalam sebuah bola Dimana kalau jarumnya menunjuk pas ke atas artinya 0 Dan pas ke bawah artinya 1 Tapi dia juga bisa ada di posisi superposition Semau dia ada dimana di antara 0 dan 1 Di dalam sebuah ruang 3 dimensi Jadi dalam superposition ini kita bukan lagi mendapat jawaban 0 atau 1 Melainkan seberapa dekat ke 0 dan seberapa dekat ke 1 Kalau dia ada di tengah-tengah seperti ini berarti 50% ke 0 dan 50% ke 1 Kalau agak miring begini berarti dia 85% ke 0 dan 15% ke 1 Jadi kalau ada perubahan sedikit aja maka probability atau kemungkinan jawabannya juga akan berubah Selain itu yang membuat hal menjadi semakin rumit ada lagi satu hal yang namanya entanglement Ini berarti ada lebih dari satu kubit yang bekerja bersamaan Hasilnya adalah gabungan probability dari 2 atau lebih kubit Jika ada salah satu aja berubah arah maka keseluruhan probability akan ikut berubah Dan inilah pembeda utama antara silikon dan kuantum komputer Tapi pada prakteknya gimana sih sebenernya? Pada silikon komputer dalam satu waktu dia hanya bisa memproses 2 state Entah on atau off, 1 atau 2, ya atau tidak Udah itu doang Sedangkan dalam kuantum komputer dalam satu waktu dia bisa memproses banyak kemungkinan Dan sama seperti silikon komputer semakin banyak kubit dari sebuah kuantum komputer Maka semakin kencang processing powernya Perbedaannya udah pernah dijelasin sama Linus waktu dia diundang ke markasnya D-Wave Silikon komputer akan mengambil semua data yang diberikan dan langsung memberikan jawaban pasti A atau B Sedangkan kuantum komputer setelah memproses data Dia akan memberikan kita beberapa opsi yang mungkin ada Jadi jawaban yang muncul bukan cuma satu Dia akan memberikan beberapa opsi jawaban yang mungkin muncul Waduh, kalau misalkan dipakai nge-game bakal bingung dong Kalau pakai silikon komputer kita nge-klik, ya berarti nge-klik karena registernya 1 Kalau nggak di-klik berarti 0, nggak ngapa-ngapain Berarti kalau pakai kuantum komputer, begitu di-klik ada kemungkinan dia nembak, ada kemungkinan dia nggak nembak dong Ya kurang lebih mungkin seperti itu ya Tapi seperti yang udah sering saya bahas, bahwa setiap komputer itu didesain untuk melakukan tugas yang spesifik Yang berarti kuantum komputer tidak didesain untuk melakukan gaming Ya at least bukan untuk saat ini Kalau gitu dipakai untuk apa dong? Banyak banget Yang jelas bukan untuk keperluan orang-orang yang nonton video ini Nah untuk bisa menjalankan kuantum komputer itu dibutuhkan lingkungan yang bener-bener bersih Karena dalam kuantum komputer yang bekerja adalah sistem atom Dimana dia kecil banget dan sangat sensitif terhadap gangguan eksternal Tadi udah disebutin bahwa qubit dalam kuantum komputer itu bukan cuma satu Tapi ada banyak Ya bukan cuma dua, tapi mungkin bisa beberapa ratus Nah beberapa ratus qubit ini harus bekerja secara sinkron Kalau sampai ada satu aja yang nggak sinkron, maka langsung bubar Dia harus disetting ulang lagi Nah dunia atom tadi itu sangat sensitif terhadap faktor eksternal Faktor eksternal ini ada banyak Jadi ada faktor suara, ada faktor cahaya, ada faktor apalagi temperatur Dimana untuk barang-barang yang sekecil atom itu jangankan suara Bahkan perubahan temperatur aja bisa membuat pergerakannya menjadi kacau Dan akhirnya jadi nggak sinkron Maka dari itu untuk bisa menjalankan sebuah superkomputer Dibutuhkan ruangan yang betul-betul steril Bukan hanya kedap suara Ruangan itu juga nggak boleh ada gangguan dalam bentuk perubahan temperatur Dan untuk itu dibutuhkan kondisi mendekati absolute zero Untuk bisa menjalankan kuantum komputer Absolute zero ini adalah temperatur terendah yang ada di universe 7 Nominalnya adalah minus 273,15 derajat celcius Atau 0 derajat kelvin Dan kuantum komputer bekerja pada temperatur 0,01 derajat kelvin Atau sekitar minus 273 derajat celcius Interstellar space yang sangat dingin temperaturnya cuma 3,1 derajat kelvin Tata surya kita lebih hangat lagi Dan ruangan untuk menjalankan kuantum komputer jauh lebih dingin dari itu Tapi ingat, walaupun dibilang bahwa yang menjalankan kuantum komputer adalah atom Itu bukan berarti komputernya nggak bisa dilihat Sama seperti transistor sekarang yang juga nggak bisa kita lihat Dia akan dijadiin satu, atom atom itu akan dijadiin satu Kemudian di packing, dikasih casing Dan bentuknya akan terlihat seperti prosesor biasa Berarti kalau gitu, kuantum komputer seberapa cepat sih dia Kalau dibandingin dengan PC jaman sekarang Sebenernya agak sulit untuk mencari perbandingan satu-banding satu Bahwa komputer ini berapa kencang dan kuantum komputer yang ini berapa kencang Karena keduanya dibuat untuk fungsi yang berbeda Sama seperti CPU dan GPU Bahwa 8 core-nya CPU nggak bisa dibandingin begitu aja dengan 2000 core-nya GPU Karena fungsinya berbeda Tapi demi menjawab rasa penasaran Saya akan coba ngasih angka aja Hanya untuk segedar pembanding aja ya Kuantum komputer dengan 30 qubit Kurang lebih punya floating point setara dengan 10 teraflops Sebagai pembanding, floating pointnya Ryzen 9 7950X hampir mencapai 1 teraflops Sedangkan core i9-12900K cuma sekitar 742 giga flop Jadi kuantum komputer dengan 30 qubit itu boleh dibilang 10 kali lebih kencang dibandingin Ryzen 9 7950X Tapi kuantum komputer yang sudah ada itu berapa qubit sih? IBM udah punya Eagle yang dirilis bulan November 2021 Itu adalah kuantum komputer yang menggunakan 127 qubit Hal ini udah mereka umumkan di tahun 2020 Dimana saat itu mereka bilang akan merilis kuantum komputer 127 qubit di tahun 2021 433 qubit di November 2022 Dan 1000 qubit di 2023 Sekarang udah bulan Desember 2022 Tapi saya masih belum dapat update lagi Apakah yang 433 qubit itu udah berhasil dibuat sama IBM atau belum Tapi yang pasti 127 qubit yang ada itu berarti udah puluhan kali lebih kencang dibandingin Ryzen 9 7950X Jadi kurang lebih kuantum komputer itu memang bener akan lebih kencang Jauh lebih kencang dibandingin PC jaman sekarang Bahkan mungkin kuantum komputer yang simple aja itu mungkin bisa menyaingi super komputer gitu ya Tapi secara infrastruktur dia masih jauh lebih ribet Walaupun bentuk prosesornya kecil hampir sama seperti prosesor pada umumnya Tapi untuk bisa menjalankan kuantum komputer tadi dibutuhkan ruangan yang besar Karena peralatan yang harus digunakan itu ada banyak banget Dimana sebagian besar dari peralatan itu digunakan untuk menciptakan ruangan yang ideal Untuk bisa menjalankan kuantum komputer Absolute Zero tadi Jadi kira-kira kapan ya kuantum komputer bakal bisa digunakan sebagai PC gaming?